PELABUHAN SIKUPANG Mau tahu kegiatannya seperti apa? Ikuti terus liputan post-update kali ini Ya, sahabat POS, saat ini saya bersama dengan PLT Direktur Bisnis dan Jaringan Layangan Keuangan PT. POS Indonesia, Bapak Tonggo Marbun Selamat sore Pak Tonggo Saya ingin bertanya-tanya Pak, terkait dengan penyaluran PLT BBM di wilayah 3T ini, bisa diceritakan Pak seperti apa? Ya, penyaluran PLT BBM di daerah terdepan tertinggal 3T ini menghadapi tantangan tersendiri Seperti kita berada di Kepulauan Batap, tepatnya di Kecamatan Belakang Padang Di sini ada 3065 KPM yang tersebar di 22 pulau Ya, kalau sebelumnya kita menyalurkan di Kota Kecamatan Belakang Padang Nah, itu KPM akan memerlukan biaya transportasi menuju pulau belakang padang Nah, jadi tantangannya tentu bagaimana kita bisa mengantarkan langsung ke pulau-pulau tersebut Sehingga KPM bisa menerima utuh bantuan sosial ini Kira-kira seperti itu Ya Pak, nah terkait dengan tantangan tersebut Pak Kan PT POS selalu bisa menghadapi kendara-kendara tersebut ya Pak ya Dan bisa memberikan solusinya Pak Nah, salah satu solusinya itu seperti apa Pak? Biar penyaluran 3T ini, PLT BBM ini bisa disalurkan baik Ya, pertama kami berkoordinasi dengan camat setempat Kami dipasilitasi oleh Pak Camat Menggunakan perahu yang dimiliki oleh Kecamatan Ya, kami bersama-sama dengan Bambinsah, Satpol Kami datang ke pulau-pulau tersebut gitu ya Jadi, kami sisirin satu-satu Kami datang, kemudian kami sisirin satu-satu Sehingga kita bisa menyalurkan secara maksimal ke pulau-pulau tersebut gitu Dan terkait dengan penyaluran itu Pak Masih sudah berapa persen nih Pak? Bisa dikasih tahu Pak pencapaian dari PT POS ini Pak Untuk menyelam PLT BBM ini? Persiang hari ini secara keseluruhan kita mencapai 94 persen Namun di sisanya 1.100.000 tersebut itu banyak tersebar di pulau-pulau terkecil ini Jadi memang harus ada effort yang khusus Effort yang extraordinary untuk menyelesaikan Sisa dari penyaluran di KPM-KPM yang ada di daerah 3T ini Dan yang terakhir ya Pak, harapan Bapak Pak Untuk penyaluran BLT BBM ini di wilayah 3T itu seperti apa Pak? Ya harapan kami, kami dapat segera melaksanakan amanah Menyampaikan penyaluran BLT BBM ini ke seluruh masyarakat Kalau memang sudah ditunggu Untuk dapat membantu masyarakat Menopang daya beli mereka untuk memilih kebutuhan pokok mereka Mudah-mudahan kami bisa menyelesaikan amanah ini dengan segera Dengan adanya bantuan ini saya berterima kasih Sekali sama pemerintah, kantor pos ataupun mensos Alhamdulillah Terima kasih Pak Jokowi Ya sahabat pos, itu dia liputan kegiatan kali ini Sampai jumpa lagi di pos update selanjutnya Terima kasih